Sobat Indesport sekarang kita sudah sampai di episode kedua dan seperti janji kita akan ngomongin PSPS dan juga Bayangkara. PSPS Riau dan juga Bayangkara. Oke Bang? Oke siap. Nah hampir sekitar lima tahun bermain di PSPS. Pekan baru yang sekarang menjadi PSPS Riau ya Bang ya? Iya. Dan menjadi salah satu pencetak gol yang cukup banyak di sana. Apa sih arti PSPS sebenarnya bagi seorang yang dikembangkan? Atau PSPS bagi saya itu bisa dibelang semuanya ya. Wow. Semuanya buat saya karena demi PSPS bisa punya namah yang sekarang dan demi PSPS bisa bisa di ampi semuanya masyarakat sepapu dan Indonesia bisa kenal siapa zoom afo demi PSPS hidupku bisa hidup sepabulaku bisa selancar inilah. Jadi saya bener-bener terima kasih kepada semua elemen PSPS, keluarga Pekan baru yang selalu support saya. Berarti pertimbangan ketika ingin keluar pertama kali dari PSPS itu cukup berat ya Bang? Cukup berat sekali. Cukup berat sekali malah ya. Sebenarnya saya juga pengen balik gitu ya kan? Iya. Nah tapi kalau misalnya yang saya lihat juga Bang banyak juga penggemar PSPS Riau yang masih merindukan Bang Zumafo untuk balik dan kerap disebut sebagai legenda PSPS Riau nih Bang. Nah tanggapan abang tuh melihat seperti itu kayak gimana? Ya memang bener-bener banyak yang ingin saya balik. Itu yang saya bilang. Saya juga ingin balik tapi pertimbangannya agak berat tidak mudah. ada banyak aspek ya yang saya tidak bisa sebutkan di sini. Tapi saya agakin banget orang yang ingin saya kembali. Saya agakin banget kemauan mereka. Ya saya cuma bisa bilang mungkin kalau Tuhan izinkan pasti saya akan kembali. Wah ada harapan tuh buat PSPS langsung wah gitu semoga semoga gitu. Nah disebut legenda Bang. Apa tanggapan abang? Legenda PSPS Riau apa tanggapan abang? Ya kalau dibilang legenda ya masing-masing kan punya berpikiran beda. Kalau ada yang bilang legenda saya berterima kasih puji Tuhan ya. Apa yang mau disampaikan Bang? Kepada pendukung PSPS Riau? Yang saya mau sampaikan harus tetap optimis, semangat, dukung PSPS sampai bisa dapat apa yang kita semua inginkan. Jangan patah semangat. Nah apa yang kita semua inginkan? Emang apa harapan Bang Zoom Lavo untuk PSPS Riau? Selalu sukses bisa masuk kembali Liga 1. Mungkin bisa juara Liga 1-1 nanti. Sekarang ke Bayangkara sudah 2 tahun ya Bang? Iya. Di Bayangkara? Ini tahun ke-3. Oh tahun ke-3 hampir ke-3 ya. Ini tahun ke-3. Nah tetap di Bayangkara. Apa alasannya Bang? Betah atau sudah cinta atau gimana Bang? Sebenarnya saya betah di sini. Saya sudah betah. Saya sudah... Pokoknya biar keluarga, sama pemain lain, sama manajemen. Mereka berusaha keras untuk... apa? Untuk bawa tim ini lebih bagus. Tahu saya juga Bang Zuma tuh udah ada rencana untuk pensiun di Bayangkara nih Bang. Betul apa enggak nih Bang? Buah diklarifikasi? Iya kalau untuk pensiun di Bayangkara bisa jadi. Oh ada? Selalu ada kemungkinan ya Bang? Kemungkinan selalu ada di mana-mana. Kita enggak usah terlalu... apa? Kita enggak usah terlalu pesimis ya. Harus punya pikiran tiap buka. Kita... dalam hidup ini kita enggak tahu besoknya akan seperti apa. Oke terakhir nih Bang. Untuk Baramania. Kalau tadi udah untuk penggemar Pes-Pes Riau, sekarang untuk Baramania ada yang mau disampaikan ya Bang? Ya untuk Baramania, saya sangat berapresiasi berjuangan semuanya. Dan saya beranggap lebih kompak lagi, lebih semangat lagi untuk jangan lelah men-support tim Bayangkara FC. Nah oke sekarang kita jawab-jawabin pertanyaan netizen ya Bang. Siap. Siap ya Bang ya? Harus jawab jujur? Oke. Nah sekarang dari at Kosmas Bayu nih. Ini pertanyaannya lucu nih Bang. Rahasia murah senyumnya apa nih? Kalau main enggak main senyum mulu kayaknya. Ini sekarang senyum nih. Ya rahasia senyumnya saya orangnya yang tidak suka bebankan diri. Oh oke. Jadi apapun pasti ada masalah. Itu pasti. Jadi kalau kita udah positif mungkin ya kita pasti akan tetap senyum. Apapun yang terjadi. Karena senyuman ini kayak ibadah. Oh gitu senyum adalah ibadah. Adalah ibadah senyuman. Herman Zumafo. Juga adalah obat awet muda. Oh gitu biar awet muda ya Bang ya. Oke lanjut. Dari at Imem03. Model rambut terinspirasi dari siapa Bang? Emang sih unik ya? Kayak ada putih tiba-tiba gitu. Model rambut tidak diinspirasi dari siapa-siapa. Itu saya memang... Inisiatif sendiri. Oh inisiatif sendiri. Nah ini ada yang lucu juga nih Bang. Mungkin karena abang bermain di Bayangkar AFC dan berteman dengan polisi-polisi. Ada yang ditanya dari Edki Barlak. Pernah nggak Bang Zumafo ditilang sama polisi? Pernah nggak ya? Pernah nggak Bang? Kalau ditilang, pernah. ya, pernah. Mmm... Di... Di... Ya. Di mana? Di mana ya kalau nggak salah. Di Jakarta juga? Di Jakarta. Oh tuh, pernah tuh. Pernah ditilang sih. Walaupun teman-teman sama polisi juga ditilang sih. Pernah ya? Iya, pernah walaupun. Bukan berarti saya masih tim bayangkan, berarti harus... Terlepas dari hukuman kalau salah ya? Melanggar undang-undang. Lanjut nih bang. Dari at erwin.cahyono.9 Siapa beg lokal muda Indonesia yang sulit dilewati? Beg muda yang sulit dilewati. Menurut saya putu gede. Putu gede. Teman sendiri ya bang? Susah dilewati ya. Nah itu dia Sobat Indosport. Jawab-jawab netizen. Semuanya udah dijawabin. Eh nggak, semuanya dijawabin. Karena bang Zuma mau latihan. Kalau semuanya ada 64 pertanyaan, nanti bang Zuma nya tepar sebelum latihan. Nanti bakal ada jawab cepat. Kita main jawab cepat bang. Nah, nanti bisa ditonton. Dadah! Tunggu. 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 Tunggu.